Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan teknisi Newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba serbi Apapun itu Oke bosku jumpa lagi ya Disini ada servisan handphone Samsung J2 Oke bisa kelihatan ya sama teman-teman J2 Yang kasusnya itu tidak bisa disentuh Otomatis ganti touch screen Iya penampakannya seperti itu ya handphonenya Bagaimana caranya sih untuk membuka LCD touchscreen Simak sama-sama ya bosku Oke di belakang ada baut-baut Nah disana copot semua bautnya ya Untuk disassembling handphone Samsung J2 Pembongkaran Samsung J2 Oke dan di belakang ada konektor LCD Jangan lupa untuk dibuka juga ya Nah untuk membukanya seperti ini ya Oke dan setelah di Lihat-lihat Setelah di Rabah-rabah ternyata ini LCD nya sudah dibongkar ya Jadi sama user sama yang punyanya Ini LCD nya sudah dibongkar Ya Buktinya ini gampang banget untuk membuka ya Jadi mungkin ini coba-coba ya yang punyanya nih Oke Bisa kelihatan ya bosku Dan ini Untuk teman-teman yang coba-coba Jangan ya Kalau misalkan Riskan dan takut ya Jangan dibongkar ya Jangan dibongkar sendiri ya Oke bosku Seperti itu ya Frame nya Dan Button home nya masih bagus Oke bosku Dilanjut kembali Nah ini di tangan saya adalah LCD touchscreen yang baru Sudah datang ya Ini beli online Ya di market pledge yang Lagi booming di Indonesia ya Oke untuk teman-teman yang Riskan yang Gak berani untuk membongkar LCD ya Alangkah baiknya kasih aja ke tukang servisnya Jangan sampai kayak gini ya Jadi saya mendapatkan handphone ini Dalam keadaan LCD nya sudah Gampang banget untuk dibuka ya Nah seperti itu ya Ini LCD yang dulu Ya itu frame nya Dan ini LCD touchscreen yang baru Oke kita testing bosku Ya saya menyarankan untuk user yang punya handphone ini Kita ganti aja LCD nya ya Kenapa Dikarenakan setelah saya cek LCD nya juga blank ya LCD nya blank hitam Itu yang Yang rusak ya Yang dulu ya Jadi saya putuskan untuk ganti aja Nah alhamdulillah Setelah saya belanja online Dan LCD yang baru Mantul ya Mantap betul Ada tulisan Samsung Di sini saya sangat senang banget ya Ya ketakutannya ini yang kerusakannya bukan di LCD touchscreen nya Oke bosku seperti itu penampakannya ya Jangan lupa subscribe Oke bosku Jangan lupa subscribe Like Share ke sosial media Comment Comment positif ya Untuk kedepannya giveaway Oke disini kita pasang LCD yang barunya ya Nah disini saya beli LCD yang barunya itu yang removable ya Jadi touchscreen dan LCD nya bisa dipisah Oke untuk fleksibel nya kita tambahin double tip biar presisi ke LCD nya ya Oke dan LCD touchscreen yang dulu itu tidak removable ya Setelah saya cek Tidak bisa untuk dipisahkan Ya mungkin itu pasangan Sehidup semati Ya Untuk yang removable seperti ini Nah itu untuk lemnya ya Teman-teman bisa pakai lem touchscreen yang B7000 ya Bisa yang bening dan bisa yang hitam Oke Oke kita coba untuk pasang ya disini Oke kita coba untuk pasang ya disini Dan ini sudah saya kasih lem ya Tidak kerekam untuk pengelemannya Gampang lah ya Untuk pengeleman di pinggir-pinggirnya aja ya Oke untuk yang removable seperti ini Oh maaf Blank ya itu LCD nya bisa jadi blank hitam atau blank putih Jangan sampai tertekannya Kalau misalkan riskan dan Takut ya kasih aja ke tukang servis ya Oke seperti itu Lebih enaknya beli LCD sama touchscreen yang udah menyatu ya Itu lebih bagus lebih presisi nanti ke framenya Kita tinggal plak lem dan beres Nah beda lagi sama LCD touchscreen yang bisa dicopot seperti ini ya Yang removable Sangat riskan untuk pemasangannya ya Sangat beresiko Oke untuk penempelannya Kita diamkan 30 menit atau 15 menit ya Pakai karet gelang karet bisa Pakai penyepit khusus touchscreen LCD bisa Dan disini saya pakai gelang karet ya Itu diamkan aja sampai 30 menit ya bosku Oke gampang banget bosku Teman-teman pasti bisa ya Oke bosku dilanjut kembali ya Bang Noob ini ngapain lagi nih Ini finishing ya Kita Buka Karet gelangnya Kita cek-cek disini Tascreennya apakah bagus dan alhamdulillah bagus ya Tombol-tombol bawahnya pun bagus Yang back yang home dan yang apa itu Yang kirinya bagus Tiga tombolnya bagus Tascreen bagus LCD bagus bisa kontras Nah alhamdulillah ya Don bosku Akhirnya bisa coret nota juga Oke disini kita masuk ke YouTube Ya kita coba ya Test testing testing ya Apakah gambarnya bagus gitu kan Kita masuk ke teknisi newbie Berkreasi serba serbi Channel saya ya Oke Dan ini yang punyanya nungguin ya Usernya nungguin di depan Oke disana ada ya si ganteng kalam yang paling atas Jangan lupa subscribe ya bosku Untuk kedepannya Saya tambah semangat untuk memberi tutorial-tutorial yang bermanfaat ya Seputar sains dan teknologi ya Oke Ops apa itu Oke teman-teman subscribe Like ya Share apabila bermanfaat share ke sosial media Apabila mau komen Komen yang positif ya bosku Mohon yang positif Jangan yang negatif Untuk kedepannya giveaway bosku Oke Itu channel saya Jangan lupa subscribe bosku Oke datang jempol Disini pasti coret nota Jadi gampang banget ya Untuk teman-teman yang Punya kasus LCD-nya rusak Yang pertama beli LCD-nya di toko online Sudah datang Disassembling ya Pembongkaran LCD Gampang banget ya Disekat pake mica ya Apabila susah Dibantu dengan thinner ya Dan blower Oke saya pegang-pegang Ini mau ngapain nih Ini saya mau ngasih Handphone-nya ke yang punya Dan yang punya Masih Anak kecil Masih anak sekolahan ya bosku Oke disana ada ya Di depan ya Langsung Cair ya Iya itu dia bosku Langsung cair uangnya ya Alhamdulillah Oke bosku See you next video Salam teknisi Newbie Jangan lupa Subscribe Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax